Halo teman-teman semuanya, dimanapun berada bagaimana kabarnya, ketemu lagi dengan saya di channel youtube John Iksan Oke, kali ini kita akan membahas sebuah senter dari merek Kawachi Sebelum kita lanjut ke senternya, saya ingatkan kembali untuk kawan-kawan, mengajak kawan-kawan untuk like dan subscribe channel ini Agar lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat kepada semua orang, terutama para penglobi senter kepala Oke, kali ini kita akan membahas sebuah senter LG701X tipenya ya, dari Kawachi Dia memakai LED 70W, tertera di sini, kemudian baterainya 7000 mAh, lama pencahayaan sampai 17 jam, menggunakan cahaya putih Ada 4 mode cahaya, yaitu cahaya kuat, cahaya normal, cahaya SOS, dan cahaya dimmer, jadi ada dimmernya kawan-kawan Oke, langsung saja kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi langsung kita buka seperti apa senternya Dalamnya kita dapat charger atau adaptornya Cargernya 5V 1000mAh atau 5W kawan-kawan ya, jadi ini lebih besar daripada watt charger di senter yang kawachi yang lebih besar itu ya Wattnya charger ini lebih besar Kemudian font komentasannya menggunakan tipe 8 seperti ini kawan-kawan Lalu ada strap atau karetnya, bagus, tebal dan lebih lebar kawan-kawan ya, lebih lebar daripada yang strap yang, nah senter yang ini Tipe LG91P, itu lebih kecil dan ini lebih lebar karetnya Dan tebal juga teman-teman, dia tebal ya, bagus karetnya Kemudian kita dapat juga, ini dia senternya, tidak ada lagi kawan-kawan Jadi tidak ada garansinya Ini senternya terbungkus dengan double wrap, aman sekali Dan ini dia tampilannya Tampilannya meling-meling teman-teman Meling-meling, bermeling-meling ya, apa bermeling-meling itu Ya, ini ringan dan kecil, tidak begitu besar ya Kalau dibandingkan dengan yang gini Oh itu, sangat jauh sekali perbandingannya Ini kecil teman-teman ya Di sini ada 2 tombol dan ada indikator baterai teman-teman Tertulis di sini, indikator baterainya ada 4 lampu 25%, 50%, 75%, dan 100% Ini sangat memudahkan kita untuk mengontrol kapasitas baterai ya Seberapa banyak kapasitas baterai yang sudah kita gunakan Kita bisa mudah mengontrolnya dengan indikator baterai seperti ini Kemudian ini port pengincasannya Ini tipe 8, seperti angka 8, seperti huruf B Tertutup dengan karet yang cukup rapat Kemudian ada tulisan 70W Cahayanya seperti apa? Cahayanya seperti ini teman-teman Kita tes Ada 2 tombol, kita belum tahu pergunaannya Kita langsung coba 1, terang sekali ya 2, 3, 4 1, terang 2, sedang 3, redup Keempat, mati Jadi ada 3 mode Tertulis tadi di belakangnya ada mode SOSnya Teman-teman ya, coba kita lihat Tuh Tertulis di sini ada mode pencahayaan SOS Kita coba lihat Kita belum menemukan tombol yang satunya mungkin ya Kita tekan, kita tahan Oh, ternyata untuk mode SOSnya itu dengan cara kita tekan, kita tahan teman-teman ya Seperti itu ya Tombol kanan ini, kita tekan, kita tahan Nanti dia di mode SOS, seperti ini Nyala, kemudian kita tekan, kita tahan Nah, itu di mode SOS dia Seperti itu Kemudian yang sebelah kiri ini Kita tekan, kita tahan Sama ya, di mode SOS Sama, ternyata dia ada mode SOSnya teman-teman Dengan cara kita tekan, kita tahan Kemudian ketika kita menekan tombol ini Tombol powernya Maka di sini menyala warna biru 4 lampu menyala warna biru menandakan Dia terisi 100% teman-teman Lanjut, kita ke kacanya ini Apakah sudah menggunakan kaca untuk lensanya ini Apa masih menggunakan mica tebal teman-teman Kita buka Ini ringnya stainless Kemudian Susah dibuka Tapi ini, ini kaca teman-teman ya Ini sudah kaca, bukan mica tebal teman-teman Ya, ini kaca, anti gores Anti gores Jadi, kita bisa aman menggunakannya Saya coba buka, ternyata nggak bisa ini ya Dia ada karetnya ini Ada karetnya, jadi Melekat dengan karetnya Tapi nggak apa-apa Ini sudah Sudah saya buka dan kelihatan ini Ini kaca Kemudian ini Ini stainless Ya Ini stainless ini Jadi, dia tahan dengan Panas LED-nya Ini ada karetnya juga Silpeng aman Lebih aman lagi Kemudian LED-nya seperti apa Kita lihat LED-nya teman-teman Seperti itu teman-teman Tuh ya Seperti itu LED-nya Untuk beratnya, kawan-kawan Akan kita coba timbang ya Karena ini kecil dan terang Baterainya juga cukup Besar 7000 mAh Maka akan kita timbang Seberapa berat ya Ya 226 gram Sangat ringan sekali teman-teman Seperti itu ya Untuk sorotnya Malam hari seperti apa Kita coba langsung Sorot di Tempat gelap Langsung kita pindah Ke tempat gelap ya Oke teman-teman Kita sudah di tempat gelap ini ya Saya di tengah jalan Dan ini Center yang akan kita tes Cahayanya di malam hari Langsung kita coba ya Tuh seperti itu teman-teman Itu ya Cahayanya seperti itu Kita matikan Ini mode 1 Mode 1 seperti ini Terang sekali Ya Mode 1 Ini di tengah jalan Mode 2 Redup Mode 3 Lebih redup lagi Dan mode 4 Mati Mati ya Mode 4 ya Ini Mode 4 mati Seperti itu teman-teman ya Oke itu tadi Kawan-kawan Kita sudah tes Di malam hari Seperti apa ya Di kegelapan Cahayanya Cukup terang menurut saya Dan untuk Link pembelian Saya sertakan di Komentar Atau Deskripsi video Silahkan klik link Pembeliannya Untuk center ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like dan subscribe Kawan-kawan semuanya Jangan lupa juga Tinggalkan komentar di bawah Center apa yang akan kita bahas Di video selanjutnya Terima kasih Salam Satu cahaya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton